Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu Jangan lupa subscribe Like, bagikan channel ini Dan berikan komentar-komentar Anda Agar Kami semakin bersemangat lagi Dalam memberikan Konten terbaik setiap harinya Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami Kami ucapkan Terima kasih Dan kami doakan Anda selalu Diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan Yang melimpah Mari kita mulai market outlook Untuk kedagangan hari ini Hari Rabu 25 November 2020 Kalau kita lihat tadi malam Market Amerika Dan market Eropa Bergerak senada Dalam Posisi hijau Cukup tebal rata-rata Di atas Satu persen Yang disebabkan Karena Selain berita vaksin Yang di hari-hari sebelumnya Sudah ada Tapi karena Presiden Trump Sudah Mempersilahkan Presiden baru Amerika Yaitu Joe Biden Untuk membentuk Pemerintahan transisi Jadi Level ketegangan Atau ketidakpastian Tentang Trump menolak Untuk digantikan Sudah tidak ada lagi Jadi Memang Dunia menyambut positif Dengan Masuknya Pemerintahan Transisi Dari Joe Biden Dan kalau kita lihat Saat ini Dow Jones Index Future Naik 1,54% Atau 454,97 Poin Ke 30.046 Jadi Dow Jones Sudah Terbang Tinggi Menembus ATH Menembus Angka 30.000 Jadi Ini Berbeda banget Dengan Indonesia Indonesia Yang masih Ketinggalan jauh Dari ATH Atau All time high Atau harga tertingginya Dimana harga tertinggi IHSG sendiri Masih di 6.693,466 Sedangkan IHSG sendiri Sekarang masih Di 5.700 Jadi Masih jauh Kemudian Samsung Teknologi Atau Nasdaq Naik 1,31% Atau 156,2 Poin Ke 12.037 Sedangkan S&P 500 Naik 1,62% Sekaligus Menjadi Yang Tertinggi Dari Bursa Sam Amerika Atau 57,8 Poin Ke 3.635 Futsi 100 Indeks London Juga Menguat Sangat Tajam Dan Menjadi Yang Tertinggi Di Eropa Naik 1,54% Atau 454,97 Poin Ke 30.046 Futsi 100 Indeks London Ini Juga Masih Jauh Dari ATH Dimana ATH Adalah 7.903 Kemudian Setra Dark Strong Food Atau GDXI Kembali Mengalami Kenaikan 1,26% Atau 165,5 Poin Ke 13.292 Ini Membuat Dark Strong Food Mendekati All Time High Dimana All Time High Di 13.795 240 Kemudian CIC Perancis Juga Naik 1,21% Atau 66,3 Poin Ke 5558 Jadi Kalau Kita Lihat Memang Ada Yang Sudah Sampai All Time High Ada Yang Sudah Lewat All Time High Nah Indonesia Masih Ketinggalan Cukup Jauh Jadi Masih Ada Potensi Yang Cukup Besar Untuk Indonesia Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Dolar Indeks Dolar Indeks Kembali Terpukul Melemah 0,367 Poin Atau 0,4% Ke 92,168 Ini Tentu Menimbulkan Gairah Baru Bagi Pasar Modal Di Seluruh Dunia Karena Setiap USD Melemah Pasar Meresponnya Dengan Positif Kemudian Kalau Kita Lihat Dari TLKM TLKM NYSE Atau Saham Telekomunikasi Indonesia Atau PT Telkom Yang Diperdagangkan Di New York Stock Exchange Atau Amerika Mengalami Kenaikan 0,26 Poin Atau 1,13% Ke 23,37 Atau Kalau Dirupiahkan Adalah 3.318 Jadi Yang Dilihat Bukanlah Kenaikannya Tapi Harganya Perbandingannya Antara Harga Telekomunikasi Indonesia Di Sini Dengan Di Amerika Kemudian EIDO Atau ETF Indonesia Yang Diperdagangkan Di Amerika Di Kumpulan 31 Saham Indonesia Yang Diperdagangkan Di Amerika Dalam Untuk ETF Ini Anda Bisa Googling Naiknya Cukup Tajam 2,28% Atau 0,5 Poin Ke 22,46 Dan Kalau Kita Lihat Saat Ini Oil Atau Minyak Atau WTO Oil Mengalami Kenaikan Yang Cukup Tinggi 4,31 Atau 1,85 Poin Ke 44,75 Sedangkan Emas Atau Gold Mengalami Penurunan 1,6% Atau 29,5 Poin Ke 1810,70 US Dollar Per Treons Walaupun Saat Ini Sedang Terpukul Oleh Eforia Vaksin Kami Rasa Gold Atau Emas Tetap Akan Bisa Memantul Kembali Kemudian Kalau Kita Lihat Timah Atau Tin Mengatipis 0,27% Atau 50 Poin Ke 18.687,5 Sedangkan Nickel Kembali Melaju 1,17% Ke 187,5 Poin Atau 187,5 Poin Ke 16.250 Sedangkan Batu Baran New Castle Juga Mengalami Kenaikan Yang Cukup Signifikan 2,91% Atau 1,95 Poin Ke 69 Sedangkan Batu Baran Rotterdam Mengalami Kenaikan Yang Lebih Fantastis Lagi Yaini 2,8 Poin Atau 5,07% Ke 58 CPO Menjadi Yang Mengalami Penurunan Paling Dalam 78 Poin Atau 2,3% Ke 3.313 Jadi Dari Bursa Komoditi Anda Bisa Memperhatikan Yang Paling Utapan Tentunya Saham Batu Baran Yang Naiknya Luar Biasa Lagi Hari Ini Apakah Akan Melanjutkan Rally Yang Kemarin Yang Kedua Saham Minyak Atau Oil Yang Juga Naik Kemarin El Saham Metco Sedang Batu Baran Ya Banyak Terlalu Banyak Untuk Disebutkan PTBA Adaro Arum MITMG Doid UNTR Dan Sebagainya Dan Tentu saja Saham Saham Nickel Yang Juga Mengalami Kenaikan Dalam Hal Ini Adalah Antam Dan Inco Itu Bisa Semuanya Anda Perhatikan Untuk Fast Trade Atau Day Trade Sedangkan Dari Bursa Regional Kita Di Asia Kita Lihat Tiga Yang Sudah Buka Saat Ini Index Nikkei 225 Tokyo Jepang Mengalami Penguatan 383,41 Point Atau 1,47 Persen Ke 26.549 Dan Melaju Kencangnya Nikkei Ini Juga Membuat Nikkei Sudah Menembus All time High Jadi Luar biasa Nikkei Sudah Tembus All time High Kemudian S&P S&P SX200 Sydney Mengalami Penguatan 49,4 Point Atau 0,74 Persen Ke 6693,5 Dan Kospisol Atau Indeks Dari Negara Korea Ini Mengalami Penguatan 0,85 Persen Atau 22,2 Point Ke 2639,96 Dan Bila Melihat Semua Data-data Dari Negara Eropa Amerika Dan Juga Regional Asia Dan Juga Dari Eido Kami Memutuskan Untuk Memberikan Prediksi Bahwa Hari Ini HSG 55% Berada Dalam Teritori Hijau Tidak Terlampau Banyak Karena Kami Masih Takut Hari Ini Akan Dijadikan Hari Take Profit Oleh Beberapa Pihak Yang Membutuhkan Penyelesaian Settlement Jadi Demikianlah Apa yang Bisa Kami Sampaikan Bagi Anda Semua Pagi Ini Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Maju Terus Dalam Capai Profit Maksimal Di Pasar Modal Indonesia Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berusaha Bahagia Nantikan Terus Berbagai Insight Informasi Dan Konten Menarik Lainnya Dari Carakaya .id Sampai Jumpa .id